Kita ke berita pertama pemirsa kebakaran terjadi di sebuah restoran di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Tangerang siang tadi. Inilah video amatir penumpang pesawat yang memperlihatkan ada percikan api yang membakar atap sebuah restoran di area Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Sejumlah petugas langsung berusaha untuk memadamkan api. Api diduga berasal dari konseting listrik yang berada di atap restoran. Peristiwa ini sempat membuat para calon penumpang panik. Percikan api pertama kali terlihat pada pukul 4 pagi ini bisa dipadamkan kurang lebih setengah jam kemudian tanpa menimbulkan korban jiwa. Namun dampak akibat kejadian ini asap pekat sempat menyelimuti ruangan Terminal 3 hingga petugas bergerak cepat membagikan masker kepada calon penumpang. Kalau dilihat dari dampaknya berada posisi di Tentantus Lujus dan Dekoy. Ada dampaknya Pak? Maksudnya adakah korban jiwa atau apa gitu? Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Komplain pun yang masuk sampai saat ini belum ada. Untuk tenan juga kita pastikan mereka dapat berhasil lagi dengan normal karena kita sudah pastikan sumber-sumber listrik sudah aman. Pas sedikit penegasan nih Pak, ini memang dampaknya kan asap nih Pak. Tadi sempat membagikan masker atau gimana Pak? Ya, kita tadi pada saat asap masih terlihat, kita bagikan masker kepada penumpang dan kita lakukan penanganan membuka atau mengaktifkan blower-blower untuk mengeluarkan asap dari dalam kemudian. Terima kasih.